Kembali di Net 5 dan mulai hari ini kami memiliki segmen Net Mudik yang akan khusus menampilkan berita-berita seputar momen mudik. Ya dan segmen Net Mudik ini akan hadir di setiap program Net News hingga 23 Juli nanti. Ya Syilah hari-hari ini tuh lagi banyak banget orang yang senang. Pastinya karena baru dapet THR soalnya. Vick tau gak ada survei loh soal kebiasaan masyarakat Indonesia ini menghabiskan THR mereka. Kamu tau gak biasanya buat apa aja? Biasanya kalau dapet THR tuh buat belanja ya kan, buat beli makanan juga, terus yang pasti ongkos mudik juga. Betul banget kamu. Kebanyakan itu memang untuk hal-hal seperti itu. Nah ini ada kisah tentang Hadi yang semua THR-nya dihabiskan, tapi juga ada kisah tentang Oktai yang memilih untuk menabung sebagian THR-nya. Jelang Lebaran Tunjangan Hari Raya atau THR jadi hal yang paling dinanti. Termasuk bagi Hadi. THR baru saja diterimanya. Pusat perbelanjaan pun jadi tujuan utama. Bagi Hadi dan sebagian pekerja lain, THR artinya kesempatan untuk memanjakan diri dan orang-orang terkasih. Dan memanjakan diri bagi karyawan perusahaan swasta ini artinya menghabiskan 70% THR-nya untuk belanja. THR yang diterima Hadi 7 juta rupiah. Dana yang ia alokasikan untuk belanja hampir 5 juta rupiah. Hasil petualangannya di Rimba Pusat Perbelanjaan di Jakarta sebanyak ini. Tak semua untuk dirinya, sebagian untuk keluarga. Seperti pakaian muslim untuk ibu, baju koko untuk ayah, hingga hadiah untuk keponakan. Aksesori penunjang penampilan di hari raya tak luput Hadi borong. Tak hanya untuk lebaran, penunjang penampilan untuk bekerja pun jadi prioritasnya. Selain 70% untuk berbelanja, 30% THR Hadi alokasikan untuk ongkos mudik. Untuk orang tua dan salam tempel untuk keponakan. Tidak ada yang ditabung. Meski dana THR selalu tersapu bersih setiap tahun, Hadi tak pernah merasa dirinya sebagai orang yang konsumtif. Kalau THR alokasinya kebanyakan memang buat belanja ya. Terus kayak buat juga masak-masak gitu. Kan aku juga bantu orang tua. Pasti buat masak-masak, apa sih namanya, kayak ketupas air gitu mbak. Jadi banyak deh buat, alokasinya banyak gitu. Kebanyakan buat CF-nya dikit malah. Lain Hadi, lain pula Okta. Wanita yang berprofesi sebagai penata rias ini justru memilih untuk mengalokasikan sebagian besar THR-nya untuk ditabung. Ini karena ia baru dikaruniai anak pertama. Sadar akan kebutuhan anak yang kian meningkat, ia rela mengubah kebiasaan. Berhemat saat lebaran kini jadi pilihan Okta. Tradisi mudik pun tahun ini tak ia lakukan demi penghematan. Untuk tahun ini kebetulan saya tidak mudik karena anggarannya saya safe untuk kebetulan keperluan anak, kepentingan anak itu tersendiri. Jadi tahun ini pertama kali saya tidak mudik ya. Sebagian uang THR Okta alokasikan untuk membeli keperluan anak. THR-nya tahun ini memang didedikasikan untuk sang buah hati. Beragam cara diterapkan masyarakat Indonesia dalam menghabiskan THR mereka. Sebuah perusahaan riset yang berpusat di Hong Kong, Ipsos Asia Bus Home of Resources, melakukan survei terhadap pola alokasi dana THR masyarakat Indonesia. Survei dilakukan terhadap 1.040 orang di 4 kota. Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Hasil riset menunjukkan rata-rata orang Indonesia menghabiskan dana hingga 2 juta rupiah untuk keperluan hari raya. Fenomena ini terbanyak terjadi di Jakarta, di Susul Medan, dan Surabaya. Sementara di Bandung, mayoritas warga menghabiskan dana THR di bawah 1 juta rupiah untuk keperluan lebaran. Sumber dana lebaran kebanyakan berasal dari THR dan gaji. Selain 2 sumber ini, dana untuk merayakan lebaran juga berasal dari keuntungan usaha, tabungan, pemberian keluarga, dan hasil investasi. Survei juga menunjukkan dana THR terbesar digunakan untuk membeli makanan dan minuman. Disusul untuk belanja baju dan peralatan elektronik untuk hadiah sanak saudara juga untuk berzakan. Sebagian memanfaatkan dana THR untuk bersantai dan bepergian. Hanya sedikit yang memanfaatkan dana THR untuk ditabung. Sementara berdasarkan tingkat penghasilan, tidak ada perbedaan pola alokasi dana THR. Kalau dari tipe-tipenya enggak, enggak berbeda. Cuma tentunya dari ininya, dari besarannya berbeda. Karena kalau dari masyarakat yang menuju kelas atas, ya mereka lebih ini, lebih apa, lebih besar aja. Ya, contohnya adalah rata-rata memang sekitar 2 juta. Tapi begitu ke kelas atas, bisa sampai, majority bisa sampai 4-5 juta. Ini kan rata-rata seperti itu. Jadi istilahnya tergantung dari income mereka sama THR, semakin besar ya semakin besar spending-nya. Hal senada diungkapkan perencana keuangan Budi Raharjo. Tinggi rendahnya penghasilan tidak mempengaruhi pola alokasi dana THR. Yang berpenghasilan tinggi, maupun menengah, maupun menengah, maupun rendah, itu pengukurannya hampir sama. Contoh misalnya, kelas yang pendek, tetap saja mereka memikirkan mengenai pakaian baru, ya. Terus kemudian membantu kerabat, mungkin saudara. Kalau mereka pada berkumpul di rumah, jadi juga memberikan patungan untuk orang tua mungkin di rumah, supaya mereka ketika berkumpul, itu biayanya enggak terlalu besar. Mengelola dana THR harus dilakukan dengan bijak. Jika tidak, tabungan pun bisa jadi sasaran untuk dibobol demi belanja kebutuhan lebaran. Penggunaan yang bijak dapat dimulai dengan cara sederhana. Seperti tidak berlebihan berbelanja makanan berbuka puasa. Tujuannya agar THR tidak ikut tersedot untuk menutupi pengeluaran ini. Pasti ada pola yang berbeda, atau pas kemudian berbuka puasa, diikuti dengan hidangan-hidangan yang biasanya tidak ada di menjamakan. Itu tentunya sudah tambahan pengeluaran yang kita harus cermati. Rencanakan alokasi dana THR Anda untuk berbagai keperluan lebaran, termasuk untuk membahagiakan orang-orang terkasih. Namun jangan lupa sisikan setidaknya 20% untuk ditabung, agar bonus tahunan ini tak sekadar numpang lewat. Delvia Nazari, Tiafani Febrian melaporkan untuk NET.